Halo Sobat IPS semua, jumpa lagi bersama IPS Channel, inspirasi dekorasi pencahayaan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang Berapakah watt lampu LED yang sesuai untuk kamar mandi kita? Karena penerangan yang sesuai, membuat suasana kamar mandi nampak bersih dan terasa nyaman. Namun seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, serta aktifkan juga ikon loncengnya, agar Anda selalu memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. Untuk memilih secara tepat lampu kamar mandi, adalah dengan cara menyesuaikan dengan luas ukuran ruang dari kamar mandi Anda. Jika Anda memiliki kamar mandi dengan ruangan langit-langit yang tinggi, maka pilihlah lampu LED dengan watt yang tinggi pula. Karena jika Anda memilih lampu dengan watt rendah, maka cahaya tak akan menyebar dan cenderung redup. Penggunaan lampu yang redup ini, akan membuat kamar mandi Anda cenderung menjadi lebih lembab. Namun bukan hanya memperhatikan watt saja, Anda juga harus memperhatikan berapa nilai lumen dari lampu yang akan Anda pasang di kamar mandi. Karena penentu terangnya sebuah lampu itu adalah nilai lumennya. Sobat IPS dapat melihat nilai lumen lampu tersebut di dalam kemasan lampu seperti ini. Lumen merupakan satuan nilai sumber kekuatan cahaya dari sebuah lampu, yang berarti semakin tinggi lumens dari sebuah lampu maka cahaya yang dihasilkan akan semakin terang. Sobat IPS semua, selanjutnya mari perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan tabel tingkat pencahayaan atau luks yang ideal. Yang kita jadikan sebagai acuan rumus untuk menghitung berapa jumlah titik lampu serta watt yang sesuai untuk sebuah ruangan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa itu luks? Luks merupakan satuan nilai intensitas cahaya dari sebuah lampu pada permukaan, bidang atau benda. Baik Sobat IPS, langsung saja kita hitung berapa jumlah titik lampu serta watt yang sesuai untuk kamar mandi kita. Di video ini saya akan memberikan rumus penghitungannya. Sobat IPS bisa menghitung sendiri sesuai dengan ukuran luas kamar mandi Sobat semua. Seperti yang tertulis di dalam tabel, nilai luks yang ideal untuk kamar mandi adalah sebesar 250 lux. Sebagai contoh, kamar mandi kita berukuran 2 meter x 2 meter. Silahkan Sobat perhatikan rumus berikut ini. Nilai ideal luks kamar mandi, dikali dengan ukuran luas ruangan. Kemudian hasil tersebut dibagi dengan jumlah lumen lampu dikali 0,7, dikali 0,5, dikali 1. Sebagai catatan, 0,7 merupakan faktor kerugian cahaya. 0,5 merupakan nilai cahaya asli baik itu bersumber dari warna dinding atau pelafon. Dan 1 merupakan jumlah titik dari lampu. Berdasarkan rumus tersebut maka, 250 dikali 2, dikali 2, hasil yang didapat sama dengan 1000. Kemudian kita beralih ke hitungan yang kedua. Pada kesempatan ini saya menggunakan nilai lumen dari lampu Philips Micro 12 Watt. Maka saya tulis 1360 dikali 0,7, dikali 0,5, dikali 1. Maka hasil yang didapat sama dengan 476. Nah Sobat IP semua, setelah kita mendapatkan 2 nilai tersebut, maka selanjutnya kita tinggal membagi kedua nilainya. Yaitu, 1000 dibagi 476, maka hasil yang didapat yaitu 2,1. Kita genapkan saja menjadi 2. Dari hasil rumus ini, berarti, jumlah lampu untuk kamar mandi ukuran 2 meter x 2 meter, yang sesuai yaitu, sebanyak 2 buah lampu LED 12 Watt yang memiliki lumen sebesar 1360. Dengan 2 buah lampu LED tersebut, maka nilai ideal lux untuk kamar mandi telah terpenuhi. Perlu Sobat IPS perhatikan, bahwa setiap merek lampu, memiliki Watt dan nilai lumen berbeda. Sobat IPS bisa menyesuaikan jumlah kebutuhan sesuai rumus yang telah saya berikan tadi. Agar nilai ideal lux luangan kamar mandi Sobat bisa terpenuhi. Baik Sobat IPS, semoga artikel ini menginspirasi Sobat semua. Terima kasih telah setia menyaksikan video ini. Jangan lewatkan artikel menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!